Sebelum kalian lanjut, alangkah baiknya untuk like, komen, dan share Langsung aja kita ke videonya Halo semuanya, balik lagi di channel ini Pada video kali ini kita akan membahas timnas Indonesia lagi Pelatih timnas Kuraku Remko Pikentini mengaku bahwa para pemainnya banyak melakukan kesalahan Sehingga harus takut dari timnas Indonesia yang tampil lebih bagus Kuraku memang dipaksa kalah 2-3 dari timnas Indonesia Dalam laga FIFA Meda yang berlangsung di Stadion Kelurah Banu Lautan Api atau BBLA Pada hari Sabtu Dalam laga ini Kuraku yang awalnya lebih diunggulkan dari segi peringkat plus kualitas pemain ternyata menelat kekalahan dari timnas Indonesia Padahal sebenarnya Kuraku sejak awal tampil lebih menekan dan sudah memberikan ancaman pegawang Nadio Ardawingata Namun, para pemain ternyata Indonesia mampu mengimbangi permainan sekuat Kuraku hingga akhirnya Masukan Aswan Sentai yang berhasil meraih kemenangan Dengan hasil ini, Remko Pikentini tentu saja mengaku kecewa dengan penampilan para pemainnya Dia mengungkapkan bahwa para pemain Kuraku lebih banyak melakukan kesalahan sendiri Ini adalah pertanyaan yang menarik untuk ditonton Kami membuat 2 hingga 3 kesalahan Pucar Remko Pikentini kepada awak media termasuk bulan support Di Stadion Kelurah Ini saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton